Jawa Tengah Jawa Tengah Mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara Merdeka Jawa Tengah menjadi titik nol uji nyali kepemimpinan seorang Ganjar Pranowo 10 tahun sudah Ganjar menjadi orang nomor satu di provinsi yang dikenal sebagai kandang banteng Di masa kepemimpinannya ada beberapa peristiwa yang sempat viral Kala Ganjar turun belusukan Oh iya Ganti ini mes Terang mungkin yang tahu mamu itu enggak Membapi mesti jepul Sebelum menjadi kepala daerah Politisi lulusan fakultas hukum UGM ini Sempat menjadi anggota DPR selama dua periode Sejak tahun 2004 hingga 2013 Jiwa organisatoris Ganjar Sudah terasah sejak berkuliah di Universitas Gajah Mada tahun 87 Kala itu Ganjar ikut dalam aktivitas Gerakan Demokrat Kampus Atau GEDEK Yang sengaja disiapkan Untuk menghadapi pemilu 1987 Selain aktif dalam gerakan kampus Ganjar yang baru menamatkan kuliahnya setelah delapan tahun Karena faktor ekonomi Juga sempat menjadi ketua organisasi pecinta alam Di fakultas hukum UGM Lahir dan tumbuh dalam keluarga yang sangat sederhana Membuat anak kelima dari enam bersaudara ini Mengangkut tak kuasa menahan haru Kala dipercaya sebagai bakal capres Dari partai yang sudah membesarkan karir politiknya Sejak tanggal 21 April EKG BDI Perjuangan Diberikan amanah oleh Bumega Dan menjadi calon presiden Ini kebentar saat itu Karena saya Persis seperti Bapak Ibu Orang biasa saja Dari Bapak saya pensiunan polisi Yang pada saat itu Yang hidupnya Harus membayar hutang dari bulan ke bulan Gaji bulan ini untuk membayar belanja bulan kami Demikian seterusnya Dan kami anak-anaknya harus membereskan hutang orang tua kami Setelah kami bisa bekerja Jadi kami tidak hidup dalam kekentangan dan pemewahan 5 September 2023 Adalah hari perpisahan Ganjar Dengan warga Jawa Tengah Sekaligus hari dimulainya Perjuangan Ganjar Untuk bertarung Menjadi orang nomor satu Di Indonesia Saya Meminta maaf Bapak Ibu Atas 10 tahun Yang barangkali Saya tidak terlalu sempurna buat Anda Saya hanya ingin Dikenang satu saja Bahwa saya Kulo sederee panjenengan Kulo tersenua panjenengan Saya sayang sama Anda Dan I love you full Terima kasih Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menangkan Calon presiden PDI perjuangan Ganjar Pranowo Ganjar Ganjar Merdeka Saya sudah bersama mantan orang nomor satu Di Jawa Tengah Yang kini maju sebagai calon presiden Dari PDI perjuangan Bapak Ganjar Pranowo Beserta keluarga tercinta Ibu Siti Atikoh Dan juga Sang Ananda Muhammad Zinedine Alam Ganjar Mas Ganjar Mbak Tiko Alam Terima kasih Sudah ke Rosi Sama-sama Mbak Selamat datang Baru beberapa hari Yang lalu kan Baru landing Dari Umroh Dan sekarang ada Di Rosi Saya sungguh menghargainya Jadi bagaimana kemarin Umroh Pasti perjalanan yang sangat berbeda Begitu lepas dari Gubernur Jawa Tengah Terus beres-beres Terus langsung Umroh Ide siapa nih Mas? Ya ide kami Jadi setelah Kami selesai PR besarnya Istri saya siap-siapin Packing-packing Terus kemudian kita Pinjem rumah kakak untuk Ya Naruh barang dulu Kita merencanakan Kita tinggalin yuk Tugas-tugas dunia yang selama ini Menjadi rutin dan padat Dan kita ngerayu nih alam Bisa gak ikut umroh gitu Karena betul-betul itu perjalanan Yang mau kita bikin Kita udah menyelesaikan tugas 10 tahun Yuk kita bareng-bareng Melepaskan problem-problem dunia Kita berdoa Sambil Ya Bersama keluarga Dan alhamdulillah Pasti terasa sangat istimewa Jarang-jarang loh Enggak adik kok Karena kan kita jarang sekali ya Bisa benar-benar bertiga Kalau umroh itu kan memang Rutinitas yang lain Seperti tadi Mas Ganjar Sampaikan Kita tinggalin Mulai dari Makan Beribadah Kemudian aktivitas apapun Kita bertiga Itu yang memang Ketika perjalanan umroh itu Tidak hanya Perjalanan spiritual Tapi juga We time kita Iya We time ya Memang tadi Mas Ganjar bilang Kita mau umroh Tapi tergantung jadwalnya alam Jadi kuliahnya soalnya Kalau kita pensiunan Ngomong-ngomong wawancara kita ini Mas Ganjar bisa Hari Sabtu Mbak Tiko juga bisa Hari Minggu Tanya bos dulu Bos gak bisa Bos bisanya Senin Jadi Misalnya Dua-duanya pengangguran Saya Pengangguran Kita pengangguran Jadi ikut sekarang Jadwalnya dia Yang sibuk kan alam ya Jadi alam yang menuntuan Enak aja Yang pengangguran ikut Yang punya jadwal kuliah Aku tanya loh Mbak Kemarin dimana Acara disini Terus Pagi kuliah Terus Aku baru terbang tadi Nah Alam terima kasih Banget disini Saya tuh Mau menyapa alam tuh Dengan nama Cowusik Selamat mak Selamat datang Cowusik Terima kasih Ngerti gak Mas Gagar Lagi viral banget Mbak Oh iya Alam ini disebut Cowusik Aktor Korea Tapi nama panjang Sebenernya adalah Zinedine Muhammad Zinedine Alam Ganjar Oke Yang kasih nama adalah Pasti papa sama mama Betul Oke Kenapa jadi alam Mas Ganjar tuh dulu Pecinta alam Jadi Ketika nikah Memang ada kesepakatan Dari kita Kalau anaknya Laki-laki Dikasih nama alam Kalau nama belakang Ganjar karena Last name lah ya Terus Saya nitip satu dong Boleh gak Saya pas alam lahir Saya nitip nama satu Boleh gak Oh jadi Zinedine itu dari Mbak Tiko Zinedine Zidan Kalau Zidan sudah banyak Makanya Saya pilihnya yang Zinedine nya saja Karena kebetulan Saya penggemar bola Dan Waktu itu memang Zinedine Zidan kan lagi Ngetop-ngetopnya Iya Iya Tapi jadi membuat Namanya Jadi Agak beda Ya modern lah Tapi Kalau ditelusuri lagi Mbak Zinedine tuh di Indonesia juga banyak Zainudine Makanya harusnya kamu dipanggilnya Zainudine Pengalaman dengan nama sepanjang itu gimana alam? Wah Capek mbak tangan Kalau misalkan ujian Tulis nama banyak Kalau ujian nasional kan klingkering tuh Itu habis doang waktunya buat Jadi Kepotong buat ngejainnya buat nis nama doang Enaknya Kalau namanya depannya Zed Kalau kita kan dulu Enak Mas Ganjar Kan paling terakhir Kalau disuruh tugas Atau dipanggil ke depan kelas Kayak gitu gak ada ya? Ya kalau dibalik Kalau misalkan yang dipanggil dari bawah Sama Pertama Oh iya Betul ada Muhammadnya ya Jadi lebih di tengah Nah Kemarin sudah Saya menyaksikan Acara pelepasan di Jawa Tengah Dramatis sekali Mas Ganjar juga Tidak sanggup untuk Tidak menitikan air mata Berat buat saya Karena panjenengan semua adalah bagian dari saya Dan saya adalah bagian dari panjenengan Panjenengan adalah Pemberi amanah itu Hari ini Mesti berhenti Dan itu adalah Tanggal 5 September pada hari ini Saya Menyampaikan terima kasih Bapak Ibu Apa Pengalaman seperti apa Berada di atas panggung gitu Mas Ganjar? Saya tidak membayangkan Situasi itu akan terjadi Dan ketika Kawan-kawan yang menyiapkan itu Sedramatik itu Saya kaget sebenarnya Jadi saya tidak tahu Pada saat diajak Mau ke panggung itu Begitu saya saksikan Wow Banyak sekali Dan kemudian Ya saya ingin speech Untuk pamitan sebenarnya Dan tidak terlalu panjang Ya sebenarnya pidatunya Tidak terlalu panjang ya Mas Ganjar? Tidak terlalu panjang Saya ingin menyampaikan Sudahlah terima kasih gitu ya Karena masyarakat Sehari sebelumnya kami dengan Teman-teman PNS Di Kabupaten Kota Kades juga mereka hadir gitu ya Teman-teman pengusaha Forokom Pimda Toko agama Masyarakat kita hadirkan Saya pamitan Jadi Tiga kali pamitan lah gitu Nah kemarin yang dengan masyarakat Sebenarnya saya Ya pasti menahan haru Karena 10 tahun Bersama mereka Dan akan berpisah Tapi sebenarnya saya bisa menahan Terus terang harus saya jujur Ini ngaku Di depan Mbak Oji ini ngaku Ditampilkan video Inilah perjalanannya Terus sedih-sedih Saya tahan gitu Memang pada saat itu Saya menjadi sedih Tumpah gitu Itu pada saat dengerin dia Ternyata dia ungkapkan bahwa Ya ada sesuatu dari ayah Yang belum kesampaian Naik gunung gitu Punya waktu satu hari Aku sama ayah aja Berdua Berdua Menyembah dengan ada orang lain Kita jalan-jalan terus mampu Itu aja Dulu pas aku masih kecil Eh janji Di depan ibu juga Kalau nanti Bakal naik gunung bareng gitu Jadi kalau misalkan itu bisa Terlaksana Saya hidup Saya hidup Pada saat itu Wah Kena pukulan saya Iya iya Dan itu janji Sejak kecil Sejak kecil gitu Nah pada saat itu lah Kemudian saya merasa Ya di tengah seluruh kesibukan politik Ada sebenarnya Yang Tanggung jawab saya itu hilang Adalah di keluarga Meskipun mereka tahu Mereka memahami Tapi ketika Allah menyampaikan itu Itu pukulan paling Huk Yang masuk ke ulu hati saya Pak gitu ya Gak tahan saya Itu aja sebenarnya Ternyata ada seorang anak yang Berharap Janji ayahnya itu Dijalankan Ya mungkin dia Hanya berharap Ya oke deh Suatu ketika kita naik gunung bareng Enggak juga ya Kapan-kapan Tapi ketika itu terungkap Ya saya merasa bersalah Iya kok Saya bisa memberikan kepada Banyak orang Tapi anak saya ini kok Saya gak bisa berikan Itu aja Sedih gak Alam Gak pernah naik gunung sama Ayah Enggak sih sebenarnya cuman Apa ya Lebih ke Dengan aku tahu Kondisi beberapa waktu ke depan itu Bakal seperti apa Mungkin akan menarik Dan akan memorable Kalau misalkan Kita Mau ke pensiun Kita tutup lah Kita tutup Sebelum Bapak dan Ibu Dan mungkin teman-teman yang lain Juga fokus dengan Apa yang akan dihadapi Kita tutup Momen itu dengan Apa yang sudah pernah kita Obrolkan sebelumnya Naik gunung Jadi bisa bayangin Sebelum nanti Bapak fokus Kita Kosongkan dulu Kegiatan Meskipun kemarin sudah umrah Naik gunung Di atas gunung Kita ngobrol Kayaknya kan Luar biasa ya Asik ya Tapi menurut kamu Akan kejadian gak tuh Oh ya kejadian Kalau Kalau yang ngatur saya Masih kejadian Ayah kan Sering kemana-mana gitu kan Jadi mungkin Secara fisik Waktu yang di Dihabiskan sama aku sama bunda Kan kepotong Itu kalau perasaan dari ayah sendiri Nah itu yang berat Ketika kita berada pada jabatan publik Pasti Pasti Akan tersita Pasti Akan terbagi Mesti ikhlas apa enggak Tapi kalau Sudah diputuskan Kita harus bersikap Bersikap itu Memitigasi Bersikap itu Punya risiko Bersikap itu Menghitung begitu Kalau sudah diputuskan Jangan Apalagi ketika kita Ngurusnya itu rakyat Kalau ngurus rakyat Gak boleh main-main Alam anak tunggal kan Alam pernah merasa Kesepian gak Dengan Dengan ayah yang Super sibuk Dan bisa dibilang Selama 10 tahun Perhatiannya Bukan untuk Anak sematawayangnya Tapi untuk rakyat Hampir 20 tahun loh Mbak Hampir 20 tahun justru Waktu di DPR juga DPR Kalau kesepian sih Pasti ada ya Beberapa kali terkadang Cuman ada dua hal Mungkin yang Membuat saya Dua situasi Atau dua hal Yang menggantikan Kesepian itu Pertama Meskipun saya anak tunggal Saya punya extended family Yang sangat dekat Dari keluarga besar Sepupu-sepupu Ada keponakan Gitu-gitu Karena kita bertiga Kebetulan suka sekali Anak kecil Suka sekali Jadi kalau anak kecil di rumah Senang banget Ya kedekatan itulah Yang mungkin Menutup Kondisi saya Sebagai anak tunggal Dan merasa kesepian di bidang itu Tapi Untuk di sisi lain Karena Bapak dan ibu Sibuk juga Itu Meskipun sekarang Yang Mengangguran yang lebih sibuk saya Yang 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 Enggak sih bukan soal aktivitas Bukan soal kesibukan gue juga Tapi lebih ke Bagaimana bapak ibu membayar Hal yang hilang dari Physical presence Tapi presence nya itu selalu ada Meskipun gak secara fisik Oke Misalkan saya butuhkan sesuatu Tinggal phone Kalau misalkan saya kebingungan Tinggal tanya Ya mungkin hal-hal itu yang bisa mengosong ke kosongan Dari segi fisik Tanpa harus kebersamaan Tanpa harus kebersamaan Tapi ketika mencari sesuatu Ayah atau Bunda Bahkan untuk bertanya sekalipun Selalu aja He and she will be there for you Saya Agak cukup Makjub gitu Dengar Saya pernah mendengar Mbak Atiko bilang begini Sebenernya yang paling Berkorban itu Dari seluruh perjalanan karir Seorang Ganjar Pranowo Yang mana saya mengakui Bener juga ya Itu adalah anak loh Iya Dalam hal ini alam sebenernya Yang paling Dikorbankan Yang pertama dari sisi waktu Yang kedua dari sisi spotlight Dari mulai kecil Dia kan sudah menjadi Dinotis oleh orang Jadi ketika pertama kita Ketika di DPR Tentu beda Ketika di Jawa Tengah Begitu kita di Jawa Tengah Saya sudah bilang ke drivernya Tolong ya pak Jangan pernah bukain pintu alam Oh gitu Perlakukan alam seperti Anaknya Atau cucunya Terus apa enaknya jadi anak gubernur Bapak atas sendiri Bapak enak lah Bisa diundang nanti posi Gimana kalau Kalau enggak coba Ya ada privilege Ada tetep ya Tapi kalau Tapi ini keren loh mbak Jadi dari awal Dan wanti-wanti Driver tidak boleh bukain pintu Untuk alam Biar dia buka sendiri Barang juga harus dibawa sendiri Jadi gak boleh dibawain Kenapa mbak Why Karena yang pertama Dia itu anak tunggal Yang kedua Dia ayahnya gubernur Kadang orang tua itu tidak sadar Mereka memberikan racun Dengan cara memanjakan Padahal Ketika kita memberikan challenge Ketika kita memberikan Kayak Perhatian-perhatian Tetapi Bukan dengan memanjakan Itu kan yang terbaik Tapi kalau semua difasilitasi Semua dipermudah Anaknya nanti tidak berkembang Nanti dia tidak Menganggap sesuatu itu bisa instan Tidak tahu Padahal kan Proses itu yang paling penting Banyak orang tua ketika dia sibuk Dan kemudian orang tua itu juga sukses Dengan kekayaan Maka kompensasi untuk anak itu Atau bayaran untuk anak itu Adalah dengan memberikan privilege Kemewahan Supaya itu menggantikan perhatian mereka Tidakkah alam juga berhak mendapatkan itu? Saya gak mau Saya gak mau Justru Tapi sekarang jadi terjawab ya Dia itu Sangat Ini Low maintenance Low cost ya Murah Kamu ternyata paket hemat Lalu Low cost gitu Enggak pernah jajan Tas Sampai emaknya itu Kamu tasnya itu dari SD Sampai SMA Belum ganti Saya gitu Masih bisa dipakai bunda Masih bisa dipakai Jadi Ya Ketika membeli sesuatu Itu bukan karena keinginan Tapi karena kebutuhan Kecuali untuk buku Ketika belanja buku Tidak pernah saya batasi Paling dibatasinya Kalau misalnya Buku ceritanya Tiga Yang lainnya terserah Tapi kalau buku cerita Jangan banyak-banyak Saya pasti itu Tapi kalau buku Tidak pernah kita batasi Jadi kalau Ketoko buku mereka itu Kayak kulaan Berdua Kulaan apa? Kulaan itu ya kayak Beli banyak itu loh Kayak mau dijual lagi itu Jadi kemarin waktu Apa? Pendahan Packing panggir satu Packing buku Packing buku Awalnya saya tuh bagi Per ini ya Per topik Misalnya ini buku tentang politik Ini tentang yang pop Atau yang fiksi dan sebagainya Lama-lama udah dipakai Keserah deh aku nanti cari sendiri aja Banyak sekali Buat alam gak apa-apa Sebagai anak pejabat Tapi tidak mendapat Akses untuk mendapat privilege Kalau tadi mengutip dari Fair gak itu menurut alam? Oh fair Karena apa? Karena mengutip dari Barosi tadi ya Itu kan sebagai bentuk Kompensasi orang tuanya itu Menghilangkan waktu untuk bersama anaknya Tapi kan bapak ibu enggak Contoh Bapak gitu Bapak setiap ada waktu pulang Pulang Misalkan 4 hour drive Itu selalu pulang mau semalam malapun Setidaknya bisa tidur dengan keluarga Itu kan Gak perlu dikompensasikan dengan hal lain Dengan perhatian sebesar itu Ibu Contoh Waktu masih di Jakarta Waktu ibu masih di Pemprov BKI Saya kan SD Itu Kita rumah sempat di Cibubur Ibu kantor di Cempaka Putih Di Gunung Sahari Gunung Sahari Itu berangkat jam setengah 5 pulang Mungkin jam 9 malam Jam setengah 9 Jam 8 Jam 9 malam Itu ibu setelah pulang Masih ngajarin saya buat belajar Bikin PR Bukan bikin PR Bikinin Soal atihan Oh oke Karena dia kan sekolahnya bahasa Inggris Dulu masih agak susah Nyari soal-soal bahasa Inggris Jadi saya Ibu yang bikin soal Bikin soal Sampai jam 3 malam Kadang jam 2 malam Buat saya ujian Oh gitu Jadi saya keluarin satu-satu Ketika saya gak bisa Nemanin belajar Saya ke mbak Ini nanti buat belajar alam Jadi selama satu semester Saya tuh sering lembur Untuk pelajaran satu semester dia Wow Saya belajar juga Jadi apa Oh ini kurulumnya seperti ini Saya And you don't take that for granted This is the privilege Itulah privilege Ini privilege Bagaimana tenaga seorang ibu Udah capek Jam 9 baru pulang rumah Tapi tetap mendampingi anaknya Untuk Belajar Dan itu juga bargaining position dia dulu Jadi biar emaknya pulangnya gak malem-malem Dia tuh buku udah siap Tapi gak mau belajar dulu Kecuali emaknya udah dateng Oh Kamu politisi juga ya Punya Punya ini bargaining power ya Cuman beda Gak pernah belajar sama bapak Saya sekalian belajar sama bapak nilai jelek Berarti kamu Juara olimpiade science Itu berkat ibu ya Iya Aku melatih Iya Aku melatih Coba kalau diajarin ayah Pasti Juara dunia pasti So are you proud of him Mas Ganjar? Oh tentu Waktu Dia mau apa ya Mulai bersekolah Ditinggal kuliah Saya masih di DPR Ditinggal kuliah sama emaknya Di ITB setahun Di Tokyo setahun Saya Mencoba menjadi single parent Setiap malem betul Kata alam tadi kita pulang Terus kemudian Saya pulang jam 9 Jam 10 Bisa jam 7 Kalau cepat gitu ya Kalau jam 8 9 Dia mulai tidur Jam 10 itu waktunya ngompol dia Jadi tidur sama Emang penting ya itu harus diceritain Iya 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 Karena ada cerita yang menarik ya Bukan ada yang cerita menarik Karena pada saat itu saatnya ganti Popok Atau Biasanya ganti celana lah Tidak pakai popok biasanya Nah itu saatnya saya pindahkan ke kamar tidur saya Biasanya saya bopong sendiri Maka sampai hari ini saya kalau Bau apa ya Ompoknya anak-anak itu suka Gak tau ya kenapa Dan itu ikatan emosional yang terjadi Dua Ada satu value yang bagus ya Dia ini gak kenal uang Hmm Sejak kecil Jadi mama lebaran dikasih keluarga Pak D Kakak saya ngasih Siapanya ngasih gitu Terus ada saudara yang minta ya dikasih aja Ya ampun Ya udah buat kamu Gak ngerti duit dia Kok bisa Sampai SMA masih bawa rantang gitu loh SMA Masih bawa rantang Dia bawa makanan dari rumah Dia gak suka jajan Oh ini ini didikan Karena didikan ibunya Ya karena Saya merasa sih Kalau makanan dari rumah sehat ya Terus kita Bisa menentukan menunya kan Menunya harus Seimbang Seperti itu Kalau Kebetulan SD dia dulu juga di Gak ada ya Gak ada kantin ya Gak ada kantin Memang dididik Soalnya anggota DPR 10 tahun Betul ya Mas Ganjar Gubernur 10 tahun Kenapa Kenapa Pilihan didikan itu Justru pada Kesederhanaan Padahal Padahal Sebenarnya Dia bisa dapat lebih Kalau menurut kami Itu bukan kesederhanaan Tapi itu kebiasaan Kami di keluarga Emang seperti itu Jadi bukan Itu diterapkan Hanya pada alam Memang kita sehari-hari Seperti itu Kalau alam malah berbeda Malah dia bingung kan Ayah ibunya gak Seperti itu kok Setelah diperlakukan lain Kalau misalkan Dari point of view ku ya Mbak Mungkin Ini mungkin soal kebutuhan dan keinginan kan Di saat semua itu Kita fokuskan kepada keinginan Kita gak bakal merasa cukup Ya kan Tapi kalau kita Belandaskan pada kebutuhan Kita tahu Batasnya itu seperti apa Tapi kalau keinginan Kita bakal ingin Ingin terus gitu loh Ya Bakal merasa cukup Itu malah Gak dapat inner peace kan Ya Ya memang kita juga Seperti itu Kalau kayak sepatu Itu beli Ketika memang membutuhkan Bukan karena ingin Misalnya dia kan Apalagi SD ya SD cepat sekali Tambah gede Nah itu baru Ya memang sudah saatnya membeli Bapak tuh orangnya humoris 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 juga ya Bikin ketawa gitu loh Bapak itu tuh Gak pandang Orang artinya tuh Kamu wong pangkat wala tuh Gak pandang gitu Kau yang cinta tuh Bapak itu Ngwong kewong silih Disiplin jujur Hari pertama pelantikan saya Ditanya mas Namanya siapa Saya ke gubernurnya Saya Kalau sampean Ikut kerja ikut saya orientasinya Mencari uang Menduro dari sekarang Gak boleh ngerima apapun nih Dueling saya Itu waktu saya Punya hajat Saya kan undang Bapak Tapi saya gak yakin Bapak mau datang apa enggak Ternyata esoknya Alhamdulillah datang juga Saya gak nyangka Saya malah semahput Saya sepertinya yang kepengen dikit lagi Tapi ya Umur saja cuma Soalnya satu Nanti kalau Pas luar kota tuh Ada Rancayan Ada pengawalnya tuh kan Saya kalau gak bisa Mengikuti Karena kan saya gak enak Nanti kalau jalan jauh Dimasukin mobil Luar saya Kan udah gak mampu Di rumah saya Sampai berenung Mau siapa Minta nama pembantu ya Terima kasih pada Pak Ganjar Sudah mengutupi Karena cucu saya Sampai gitu Akan bisa berubah gak Ketika kekuasaan tertinggi itu Ada di Seorang Ganjar Pranowo Misalnya Apakah kekuasaan bisa mengubah Keluarga ini Emang apa yang berbeda Mbak Sekarang kan juga To some extent Punya kekuasaan kan Pernah punya kekuasaan Apa yang beda dari itu Gak ada Gitu lah Jadi ya Sama aja Gitu Ya Pastikan Beban saya tidak terlalu tinggi Hari ini dia sudah Ikut aktif Bantu-bantu ayahnya Pesan saya satu Hati-hati akan banyak orang datang Masuk lewat anak Masuk lewat istri Hati-hati dan Jangan sentuh soal cerita Uang dan kenikmatan Fokus saja pada bagaimana Ikut berpartisipasi dan mengenal politik Saya pesankan betul Dan Karena kita sudah pernah Kami saya Pernah di DPR Kemudian jadi gubernur Dia sudah merasakan Sudah bisa memilih Sudah bisa memilah Dengan sebuah harapan Kelak kemudian Jangan silau Jangan silau Biasa saja Ayah bunda itu juga Berangkat dari keluarga Yang sangat biasa Ya dan terus terang Berteman dengan siapapun ya Itu menjadi hal yang Seperti teman-teman yang lain lah gitu Dan kebiasaan itulah yang Akhirnya Kami mencoba Membawa nilai ini Agar Kelak kemudian dimanapun kita berada Orang tetap bisa menjangkau Memegang Mengkritik Dan tidak pernah takut Dan itu menurut saya Nilai yang penting Maka Saya senang Karena dia mengatakan bahwa Alam mengatakan Apa bedanya Kekuasaan itu bisa mengubah orang Bisa mengubah Ketika semua orang Melihat Wah ini The most powerful family Wah itu Itu mereka Banyak sekali yang akan masuk Dengan cara apapun Sebagai Misalnya pengalaman sebagai istri gubernur Mbak Atiko Tidak melihat Bagaimana Menghindari godaan itu Saya orangnya To the point banget ya Jadi mungkin Awal-awal orang juga pada kaget Ketika Mas Genjar baru dilantik Itu ada yang mulai Nitip masalah Jabatan Terus langsung saya bilang Saya itu bukan Bapak Berjakat Bapak Berjakat itu yang Ini loh ya Apa Memverifikasi nyeleksi Saya itu bukan Bapak Berjakat Saya ketua tim penggerak PKK Urusan saya adalah Pemberdayaan masyarakat Kemudian ada Lagi yang nitip masalah lelang Apa Proyek Terus saya bilang Saya bukan panitia lelang Jadi mungkin tersinggung Tersinggung Tetapi Saya mengatakan Dari awal seperti itu Jadi Udah Begitu Seperti itu Nggak ada yang berani lagi Nggak ada yang berani Ketika kita Dari kecil juga Itu sikap ya Itu prinsip Dari kecil juga Alam saya Kami didik untuk Berani berkata tidak Berani berkata tidak Mungkin caranya Saya juga Tidak untuk apa nih Mbak Ketika memang itu tidak sesuai Jadi Jangan pernah Karena pekeuh Itu ya Nanti kita mulai main-main Seperti itu Awalnya mungkin karena Nggak enak Karena mungkin Teman Atau saudara Tetapi Sekali kita itu mungkin Melenceng Itu akan sulit Jadi kalau menurut kami Kami ini kan Punya Saling memiliki ya Saling memiliki Ini adalah bagian dari Bagaimana kita Saling meluruskan Agar tetap On the track Seperti tadi Mbak Rosy bilang Itu kan godaannya besar Godaannya akan luar biasa Godaannya besar Kita punya Saling memiliki Alam bisa Meluruskan bunda Bunda bisa Meluruskan alam Dan Mas Ganjar Seperti itu Jadi eksekutif Kita legislatifnya Mbak Check and balance Kalau ada yang salah Hak Jadi di rumah juga Yang kita menjalankan fungsi itu Wah Yang saya juga Cukup terharu mendengar Testimoninya alam Yang diputar di Jawa Tengah Bahwa Selalu ada tempat untuk bersandar Oh iya Tetap jadi sosok ayah yang sekarang Jangan pernah lupa juga Ada Aku sama bunda Jangan sampai Ayah cuma jadi tempat bersandar Tapi ayah juga punya tempat bersandar Itu ditujukan ke ayah ya Kuat Dia paling gak butuh Itu gak bisa Karena kita di keluarga itu saling membutuhkan Ayah punya fokus apa Aku sama bunda support Bunda mau Ada fokus apa Aku sama ayah support Begitu pelaku Aku ada fokus apa Ayah punya support Itu aja Sebenarnya sesimpel itu Padahal waktu Mas Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah dibully Mas Ganjar itu bilang Boleh hina saya Tapi jangan keluarga saya Saya mesti memprotek keluarga saya Keluarga saya melebihi dari seluruh jabatan dan harta Lebih Maka saya sampaikan Yang punya jabatan publik saya Maka istri saya sebagai ketua PKK Gak boleh ikut terlibat Apalagi anak saya Tentu dia belum masuk pada wilayah ini Maka kemudian saya mesti memprotek Dan saya akan bertanggung jawab atas keputusan politik saya Dan anak istri saya tidak akan saya libatkan disitu Dan dia tidak akan melibatkan diri Tidak akan dilibatkan dalam keputusan-keputusan publik Bayang Selalu ada Sisi gelap dari kekuasaan Yang Mbak Oci sampaikan tadi Masuk lewat anak Lewat istri Lewat saudara Lewat siapapun Dan itu jambah kan terjadi Ada evidence base nya Maka kita mencoba memprotek Termasuk kemudian Saya bicara Saya sudah gede Kita bicara Saya terus terang saja Saya ceritakan Saya tidak pernah bercerita Saya akan running presiden Yang ada adalah Semua membaca survei Dan pada saat Sebelum 21 April Saya ngomong berdua sama dia Saya buka cerita rahasia dikit Saya panggil dia Tapi ngomong berdua Saya sampai kelam Sekarang kita bicara antar laki-laki Dewasa Kayaknya Ayah akan running presiden Dan itu sesuatu yang tidak mudah Tapi itu bukan tujuan utama dari hidup ayah Tujuan utamanya adalah Kebahagiaan kita Bertiga Bukan itu Tapi ini amanah publik Yang kayaknya ayah akan kesana Sebelum 21 April Jadi siap-siap Kalau kemudian akan ada cerita A, B, C, D, E Alam Boleh bersikap apapun pada soal itu Ya Saya bangga Dan dia kasih support gitu Oke, good Dia bilang gitu Oke, good Siapa yang minta izin ya Karena Beliau kayaknya yang Oke, good Gayanya itu loh Oke, good Asli kamu ngomong gitu Ya, kira-kira Ya, no other comment lah Sebenernya dia mau bilang Terus so Gue mau bilang apa ya Alam ya Tuh Tapi aku bicara Mesti bicara Wow gitu Enggak ya Emang terus gue bisa bilang apa Menurut lo Masa kemudian bilang Becondel Koreksi dikit gue Uci Waktu yang ngobrolan aku sama bapak Itu aku yang ngajak ngomong Aku Minta waktu ke ayah Yah Bisa gak Ada waktu berdua Mengobrol serius Terus Akhir-akhir ini Baru dengar dari Sahabat-sahabatnya bapak Waktu pertama kali Saya ngomong soal itu Udah ketakutan dia Takutnya Saya bikin masalah Masalah gitu Ternyata saya cuman Saya kan ada Lagi ngembangin esports Nah saya konsultasi Terkait gimana-gimananya Terus juga Udah ada yang mudah-mudahan dekat Itu Saya juga konsultasi buat selektif Baru saya akhirnya tanya soal ini Terus bapak jelasin sesuai yang tadi Jadi kamu mau nanya Pak Kira-kira what's going on gitu ya Apakah ada Plan untuk itu Ke Pilpres gitu Ya itu sebenernya Sedikit substansi Disitunya Tapi Payung besarnya Lebih ke Iya fokusku sih Bahwa ada rencana Iya karena Rencana tersebut Kurang lebih kan Bersinggungan sama Bukan bersinggungan ya Lebih ke Ada Ada residual effect Ke Hal-hal yang mau aku lakukan kan Aku berarti harus lebih hati-hati Atau apa Jadi aku bisa langsung mengambil posisi loh Sikap Kalau misalkan emang seperti itu Ya aku harus menentukan sikap yang jelas gitu Berarti gak boleh ini Gak boleh ini Gak boleh ini Kalau misalkan aku masih belum tahu informasinya Kan semua masih bola liar Oke Jadi aku juga gak tahu Ini hanya mau soal e-sports aja E-sports dan mungkin Fokusku ke depannya Kayak misalkan Ribet ya jadi anaknya ganjar ya Ya enggak sih mbak Kalau misalkan punya pemikiran yang jauh Kan harus gitu Planning Planning ke depan Anu aja mbak Mencoba Karena semua orang kan bilang Ah bapak gua gubernur Mbak ntar lagi capres Opportunity itu akan ada di depan mata Itu Mbak itu justru yang dia omongkan ke saya Dia tahu bahwa opportunity itu akan gede banget Yang saya bangga pada dia adalah Dia sampaikan itu Ya aku sekarang urus e-sports Dan aku akan lakukan A, B, C, D, E Aku akan bersinggungan dengan ini, itu, ini, itu Gimana ya Kita langsung kasih Kau mau kemana? Mau ke sana? Oke kalau ke sana hati-hati Mau mau dukungan kerjasama Support, sponsorship dan sebagainya Berteman Oke Dan dia cerita Ya aku sama ini Oh yang ini jangan Supaya tidak ada konflik kepentingan Ya Itu yang mau saya sampaikan Sehingga Kalau kemudian hari ini Itu tidak mengunci Ayah jangan sampai terkunci pada urusan ini Kalau enggak mbak Kemudian digelontorin Karena fasilitas itu Anaknya ganjar Lagi seperti ini Diokein Ntar seandainya tidak Dia akan terkunci Atau kemudian impactnya akan ke saya Nah Dia sangat demokratis mengungkapkan itu Oke ya berarti aku enggak Aku ini aja Dan itu yang kemudian Proses demokratisasi komunikasi ini yang Saya senang Karena akhirnya dia menyampaikan Dia kayaknya sudah juga menghitung-hitung gitu Apakah yang akan saya lakukan ini akan berdampak ke ayah dan Alam tidak ingin menjadi beban Supaya keluarga ini tidak punya utang apapun pada yang lain Sehingga selalu merasa terikat kan kira-kira gitu kan Iya kan tadi bapak juga ngomong kan Ya kalau misalkan statement di publik Untuk jangan nyerang anak dan istri saya kan Itu kan bentuk bapak Memprotek keluarga Ini bentuk saya yang memprotek keluarga juga Ya Jadi meskipun itu jalannya jauh lebih complicated Ya enggak Tapi paling tidak dalam secara bisnis Bisnis is gonna be a good governance lah Punya tata kelola yang baik Enggak hanya sekedar bisnis hengki-pengki Hanya sekedar abur bisnis dengan anaknya Seorang anaknya ganjar gitu Jadi kamu juga merasa itu jauh lebih baik ya Iya lah kan saya juga butuh belajar Sebuah kehormatan buat saya Mendapatkan penugasan ini sebagai kader partai Mudah-mudahan saya mampu Insya Allah saya akan berjuang dengan baik Soal itu sebagai calon presiden Republik Indonesia Kembali ke soal tadi udah Akhirnya bakal calon presiden Buat alam itu good news atau bad news? It's a news It's a new news It's a news aja sih Karena Good or bad kan sentimen Dalam berpolitik gak boleh ada sentimen Semua itu rasional Jadi aku gak menaruh It's a good or it's bad news It's just a news Itu aja Oke Dan langsung jadi jurkam katanya Jurkam Yang juga saya tertarik adalah Dalam percakapan dad and son talk ini main catur Ada seorang anak yang menanyakan Ayah kalau saya bikin salah Kira-kira gimana Aku ada suatu kesalahan Apapun itu Dan itu ternyata Merempet kemana-mana Termasuk ayah Itu Gimana nanti dari ayah? Satu dicegah Begitu sudah terjadi Itulah risiko Maka risiko harus dikelola Perjalanan kehidupan udah terjadi Alam melakukan salah Oke lah Sekilah berbaik Tapi Ini menjadi public talks Dan sebagainya Buat ayah Pengalaman anaknya ayah Cara meredakan gampang sekali Disini Dalam pelukan ayah bunda Selesai Alam bisa selesaikan Kalau enggak disini Ayah selesaikan Itu juga jadi kepikiran seorang Alam Iya lah Ibu mesti juga berpikirannya Sama kan Karena Ya kita masing-masing Gak ada yang mau gitu loh Melakukan Jadi beban ayah ya? Ya Gak cuma beban ayah Beban masing-masing Gitu loh Kita gak mau Orang lain tuh dapet Negative effect Dari apa yang kita lakukan Pasti Bahkan bukan ke keluarga Ke orang lain Mungkin ke extended family To our friends Kita pasti gak mau Cuman karena Ini Stakenya Sangat besar Yang ada konteksnya Sama ayah Itu ya Aku harus bener-bener Clarify hal itu Karena aku juga harus Bener-bener hati-hati Soal itu Kesalahan apa yang masih bisa Ditolerir dan Apa yang tidak bisa ditolerir Untuk seorang alam Relatif banget sih ya Saya sebenarnya Sudah Kasih rambu-rambu ya Cerita soal governance Sekarang saya ada disitu Ketika kemudian Dia masih dalam frame governance Oke gitu ya Dan ketika kemudian Melebih itu Tidak oke Dan dia sudah sangat tahu Pada apa nilai-nilai itu Begitu ya Sehingga Proses untuk Memitigasi Itulah yang kemudian Dia biasanya tanya Ya Ada ini gimana Hmm oke Dia jalan Ini tidak Tidak Dan saya sampaikan Saya mau running presiden Akan banyak orang datang Rambu-rambunya tebal sekarang Nanti akan ada tawaran EGYZ dan seterusnya Jangan ya Ya Sudah Dia saya lepas kemana pun Kita tenang Kalau kamu butuh sesuatu Apalagi yang terkait dengan material Kaya Ngeri kan Pak Kalau kemudian orang datang Berbondong-bondong Ketemu dengan seperti itu Tapi kamu harus membina Hubungan baik dengan dia Saya sampai hari ini Senang Karena tradisi di keluarga kami Hormatilah orang lain Hormatilah keluarga Makanya kalau kemudian dia Saya minta Oke Relasimu tetap harus baik Dia biasanya kalau ketemu orang Yang lebih senior Ya Agar kemudian dia tahu bahwa Menghormati orang lain itu Jangan kamu pandang jabatannya Jangan kamu pandang kekayaannya Tapi pandanglah bahwa Ini senior Ini orang yang layak dihormati Maka Ya kadang-kadang hal kecil Kita ingatin Tidak hanya sekedar materi Jabatan Dan sebagainya Tapi eh Menghormati itu penting loh Tadi Bundanya cerita Bawa tak sendiri Bawa ini sendiri Ya itu Sesuatu yang menurut saya Kami senang Waktu kemarin mau pulang Eh mau pulang Kita pergi Mau pergi meninggalkan rumah Ini kesan sama supir Yang nganterin Pak Wo itu namanya Itu luar biasa Karena sejak kecil Iya Yang nganterin sekolah ya Iya Dia juga cium tangan Cium tangan Mbak yang dulu dari alam lahir Kalau dia datang Kan udah punya anak sekarang Dia juga cium tangan Mbak yang Ngasuh dia dari kecil Mbak Hom Kalau kita bicara soal Masuk ke proses yang akan Mas Ganjar lalui Yang pasti juga akan Mempengaruhi Mbak Tiko dan Alam Ini kan akan sebuah Dengan era sosial media saat ini Itu kan Komen tuh Akan bisa sangat sadis Dan keji gitu Mbak Tiko siap? Sudah teruji Kayaknya udah ini ya Sudah banyak sekali Eksersisnya Mulai ketika di Jawa Tengah itu Terkait kebijakan Atau apa itu Tapi emang saya belajar banyak Dari alam Dan juga dari Mas Ganjar Awal-awal Memang sangat Karena saya kan orangnya sensitif Ya stres juga Mbak Awalnya Pelatihan Tapi emang Mbak Tiko tuh baca tuh Komen-komen netizen Awal-awal baca Sekarang Sekarang dibaca Tetapi tidak semuanya harus dimasukkan ke hati Deseleksi ya Ini komen yang membangun Ini yang asal Salah gitu Pokoknya apapun yang kita lakukan Salah Pembenci Iya gitu Jadi Sudah mulai bisa Inilah Mbak filter Banyak belajar juga dari alam Oh iya Alam mengajarin apa emang Social media sama sama Bunda Ya itu Kembali lagi yang udah diomongin tadi ya Ini kan Mayoritas soal Politik Serangannya ataupun komentarnya pun juga Berkaitan dengan politik Everything is political Dan di politik Kita gak boleh Pakai ini Untuk menyikapi serangan Jangan baper Iya Pakai ini Itu Jadi Dari situ ya Rationality harus terjaga Jadi kita Itu kan sebenarnya Sedikit banyak bentuk aspirasi kan Iya Inspirasi itu Karena kita negara demokratis Sebenarnya kita gak boleh juga kan Mendiamkan orang Kayak gitu Feel free mereka buat kayak gitu Tapi Tetap ada norma Tetap ada tata krama Dan tetap ada penyampaian Cara-cara penyampaian yang lebih baik Sebenarnya itu yang perlu ditingkatkan Tapi kalau untuk dari kita sebenarnya itu Self defense kita adalah Rationality Karena aku dengar juga Allah mengatakan Alam siap kok Dengan seluruh jalan politik Ayah Ganjar Prano Alam siap Tapi Alam ingin Ibu tetap ada yang jaga Karena yang harus benar-benar jaga itu adalah Bunda Karena bundanya cengeng ya Karena ini mbak Dan dia ngalami Tapi emang kalau komennya itu kan kadang-kadang netizen Brutal Sadis Emang up and down gitu ya Kondisi politik apalagi kalau sudah turbulence Dia tunjukkan Dia sudah tumbuh Jadi anak yang mengalami proses itu Langsung Karena anaknya ganjar Terus kemudian dia mengalami Ada yang positif dan yang negatif Nah sekarang dia lebih rasional Maka emaknya kemudian Dijaga sama dia gitu Udah ya Ayah jalan disini Bunda aku yang ngurus Jadi Sehingga yang tadi rasional itu Dia brief Emaknya gitu Nah udah mah gak usah dibaca gitu Nah antara lain gitu lah Itu salah satu menjaga hati Supaya tetap Positive vibes mbak Atiko Karena membaca komen-komen yang memang sering sekali Keji itu Itu membuat kita negative vibes Jadi ya udah Mendingan gak usah dibaca buat apa Gak ada gunanya juga Mbak Tiko Jika proses ini terus berjalan gitu Dan Takdir Menentukan sesuatu yang Berbeda yaitu Pencapaian menjadi Pendamping Presiden Menurut Mbak Atiko Apa Dalam bayangan Mbak Atiko itu Seorang first lady atau ibu negara Yang jelas first lady itu kan Sesuatu yang melekat karena jabatan suami Suami diberi amanah oleh masyarakat Untuk memimpin negara Otomatis amanah itu juga melekat kepada istri Jadi apapun itu bentuknya Istrinya itu juga bisa berkontribusi untuk masyarakat Mungkin karena Sebagai ibu Sebagai seorang ibu Akan lebih banyak menitik beratkan kepada Masalah-masalah anak Kemudian kelompok marginal Bagaimana bisa memberdayakan perempuan Karena perempuan itu luar biasa sekali Mereka kan memiliki peran ganda Kalau zaman sekarang Karena saya sendiri dulu kerja kan Mbak Atiko kan wartawan ya dulu Sempat jadi wartawan selama lumayan 3 tahun Kemudian jadi ASN Karena kan orang tua saya meninggal ketika kuliah ya Jadi Kalau begitu lulus kuliah saya mau mandiri Seperti itu karena Insecure sekali kalau kita itu ketergantungan sama orang lain Saya jadi memahami perasaan para ibu Bagaimana mereka bisa mandiri Karena kita tidak tahu Kemudian apakah Kondisi ini benar-benar stabil sampai kapan Inginnya Men-support mereka dari sisi pemberdayaan Agar mereka benar-benar menjadi perempuan yang mandiri Perempuan juga harus punya kemandirian Dan tangannya jangan hanya di bawah Karena selama ini perempuan Mungkin dari sejak sekolah oleh keluarga Tradisi pandangan Bahwa yang sekolah duluan adalah laki-laki bukan perempuan Sehingga kerja pun juga Belum bisa dapat kesempatan Menurut Mbak Tiko disitulah peran seorang ibu negara Ingin ibu Mbak Tiko ambil Kemudian kelompok marginal ya Kelompok marginal Yang selama ini mungkin Belum terlalu tersentuh Seperti defable Mereka itu sebenarnya punya potensi Punya potensi yang luar biasa Apabila kita bisa mengidentifikasi Mereka itu bisa di support dari sisi mana Kemudian kelompok Manula ya Lansia Mereka juga perlu bahagia Saya semang lihat Oma-oma yang luar biasa Tetap memiliki komunitas Tetap bersosialisasi Karena itu adalah salah satu bagaimana kita Bisa memberikan kebahagiaan untuk masyarakat Jadi nanti tetap maraton juga? Itu bagian dari membahagiakan diri sendiri Agar kita bisa membahagiaan orang lain Kita harus bahagia seduluh Jadi tetap ya harus maraton Siapa lebih jago larinya lam? Ayah atau Bunda? Bunda lah Bunda lah ya? Jauh Jauh ya? Kalau sepeda kurang tahu ya Tapi kalau lari jauh Kalau lari jauh Itu sebuah satu olahraga yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang Atika Ya karena itu Kalau kita lari itu kita benar-benar jadi diri sendiri kan Nggak peduli kita itu siapa Nggak peduli kita umur berapa Kalau memang larinya pelan ya pelan Kalau larinya Dan dari lari itu Kita benar-benar paham bahwa nggak ada sesuatu yang instan Nggak mungkin tiba-tiba walaupun saya mungkin Makannya apa tetapi lari tiba-tiba Pes 3, Pes 4 kan nggak mungkin Jadi dengan lari ini Itu sebuah olahraga yang menghargai proses ya Ya Mbok suaminya diajarin? Ya dia juga sudah Sudah I know Tapi katanya kan kalah jauh Oh soal kalah dan menang itu kan soal Siapa yang naik podium atau tidak Tapi kalau lari itu bukan mengalahkan orang lain Tapi mengalahkan diri sendiri Jadi jangan pernah membandingkan Mas Ganjar larinya dengan kecepatan saya Atau saya dengan kecepatan pelari yang memang sudah profesional Kalau bagi saya pencapaian achievement ya Itu adalah ketika hari ini mungkin lari 2 kilo Besok 3 kilo Hari ini lari jalan Lari jalan Seperti itu Tadah tua enggak? Yang penting sehat Kalau lari itu ada istilah ya Sehat Listen you buddy Kalau kita nggak apa mendengarkan ya Malah nggak bahagia kan Nggak bahagia kita paksain kan Capek Yang penting kita olahraga kita sehat Kita penggemar olahraga semuanya Dan kita orang yang berolahraga Kalau dia olahraganya Apa ya Langya? Ya sesuai namanya lah Ya iyalah Main bola Bola Basket Basket Basket, badminton Tennis E-sports 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 Lihat aja jembolnya kan Kebanyakan main ya E-sports 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 Bagaimana seorang putra calon presiden memandang kekuasaan Q-K-K-K-K-K- JON E-a-sports E-sports 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 Orang yang memegang kekuasaan paling tinggi, dia itu yang memiliki tanggung jawab paling besar kepada masyarakat. Itu yang kita harus fokusin. Jangan yang lain-lain. Jadi bagaimana kita bisa memberikan dampak positif melalui kekuasaan yang dimiliki itu. Buat apa mikir kekuasaan? Atau mungkin kalau misalkan ada sesuatu di belakang sini, kedudukan. Itu bukan sisi yang perlu dilihat. Dan kamu pikir pun bukan cuma dilihat, gak perlu diperhatikan juga, dan setidaknya juga gak ada pengaruh apa-apa. Jadi kekuasaan itu bukan tentang privilege ya untuk seorang alam, bukan tentang satu kemewahan, tapi tentang kebermanfaatan. How you affect, impact untuk orang, bagaimana menjadi dampak, memberikan dampak pada banyak orang. That's power. Iya, dan juga privilege untuk menuangkan pikiran, menuangkan idealisme kita, menuangkan apa yang kita punya, untuk hal layak banyak. Itu privilege paling tinggi dikuasaan. Alam dapat kayak gini tuh yang ngajarin ayah, bunda atau? Tadi di briefing baru sih. Enggak. Dia suka baca mbak. Dan tontonannya juga... Biasanya gak pernah briefing kayak gitu. Tontonannya yang berat-berat itu lho mbak. Kayaknya dia nganu, nonton lah. Nganu, nonton, nonton. Baca. Ini, itu, ini, itu. Ngelihat ayahnya, ngelihat politisi yang lain. Dan dia menyembuh. Dan dia mahasiswa. UGM teknik industri. Di usia dia sekarang, hampir semua anak-anak sekarang pasti kritis. Dan memandang kekuasaan itu satu sisi yang tidak semuanya baik. Maka saya sampaikan juga, eh, menjadi pemimpin itu menderita lho. Jadi menjadi pemimpin adalah menderita. Bukan berpesta pura. Saya sampaikan di keluarga. Jadi kalau, lho kita kalau gak dapet itu, yaudah. Gak usah gitu. Gak usah meniru yang lain kalau yang lain begitu. Maka, kenapa kita harus melayani tiap hari? Kenapa kemudian memperbaiki sistem? Kemudian, kenapa mendengarkan? Ada aspirasi mudah seperti ini. Ada yang caranya kasar, ada yang caranya halus. Mungkin tujuannya sama. Jadi, ya siap aja. Masa pemimpin gak mau dibully? Baik terus gitu. Ya, sudah lah. Pasti ada yang suka, ada yang gak. Kecuali ketika kemudian kita mendapatkan sebuah hasil dari survei katakan. Wah, gila itu. 90 persen. Semua suka kira-kira gitu. Gak ada. Dalam konteks hari ini tidak ada. Jadi, pasti ada yang lain. Nah, kita mau disiap-siap mendengar. Saya ajarkan, bukan saya ajarkan. Saya ajak diskusi keluarga saya ini bahwa menderita. Kok gak dapet ini, gak dapet ini? Gak apa-apa, gini aja cukup kok. Kenapa? Kekuasaan itu pada dasarnya adalah tentang kesepian dan penderitaan. Karena tujuan utamanya sesungguhnya adalah pelayanan. Dia bukan tentang kemewahan. Dia bukan tentang semua yang tinggal diraih. Itu tentang pengorbanan untuk melayani. Menurut saya. Jadi, kita siap-siap, Mbak. Kenteng-kenteng saja menghadapi semacam itu. Tapi, ada kebahagiaan luar biasa ya, Mbak. Ketika kita bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Mungkin pengalamannya ketika di Jawa Tengah ya. Mungkin kontribusi saya tidak banyak. Tetapi, ketika bisa membantu di FABEL, anak yatim biatu, kemudian mungkin kita ketika ke peranti weda gitu. Oh iya ya, suara saya ada didengar. Ketika kita menurunkan angka kematian ibu melahirkan, kontak ke rumah sakit. Kalau yang kontak kita kan mendapatkan respon luar biasa. Itu bisa mengurangi tingkat kematian ibu melahirkan, itu kebanggaan luar biasa. Meskipun mungkin tadi dalam proses itu, ya ada suka duganya pasti. Tetapi begitu goalsnya itu tercapek, udah deh capainya hilang. Bagaimana kita bisa ikut membawa kebaikan bagi banyak orang. Dan senang sekali mendengar salah di lain atau percakapan antara Mas Ganjar dan Alam yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi, sebuah penghiburan, kira-kira saya tidak terlalu mampu untuk secara verbatim, tapi kira-kira semangatnya, sebuah kebahagiaan dan penghiburan itu adalah selalu tahu jalan pulang ke keluarga. Jadi Mbak Tiko, saya pikir Anda mengembangkan dia sangat baik. Dan kalau anak hebat gini, pasti ibunya. Dan bapaknya lah, berdua-berdua. Karena sosok bapaknya tetap dibutuh. Ya enggak apa-apa. Sekali-sekali berapa. Kecerdasan anak itu, itu sebagian besar dari ibunya. Bukan dari ayahnya. Itu sains Mbak. Kita juga percaya, kita juga baca kok itu. Tapi tangan seorang ayah tetap sangat dibutuhkan ketika mendidik anak. Anda tahu bagaimana semua memprotek juga. Sebenarnya yang Mas Gajar anggapunnya dibelain terus loh. Diplomatnya ini. Diplomat. So, terima kasih banyak Mas Gajar. Mbak Tiko, terima kasih. Saya sungguh menghargai luangan waktu Mas Gajar, Mbak Tiko untuk ke sini. Tetapi teristimewa sekali. Alam yang harus datang kuliah sini dan kita yang harus ikut jadwalnya beliau. Selamat untuk alam. Satu sih saya ingin betul-betul melihat alam. Jangan berubah. Dengan apapun yang terjadi. Saya ingin melihat alam hari ini dan sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, saya ingin melihat alam seperti yang saya dengar malam hari ini. anaknya Mas Gajar dan Bunda Tiko. Terima kasih ya, alam. Terima kasih. Selamat dengan kuliahnya. Terima kasih juga bagi Anda yang telah menyaksikan Kompas TV. Saya Roshana Silalahi. Sampai ketemu kami sedepan. Terima kasih. Sampai jumpa di videoan Logos. We Buoyanne. Terima kasih. Jangan lupa.